Prabowo tampak kikuk, tampak grogi, tak mampu menjawab, tak mampu menjelaskan tentang geopolitik, baik itu geopolitik nasional, geopolitik internasional, maupun pertahanan. Mengapa Prabowo sebegitu gugup? Karena Prabowo demokrasi kita mengharamkan ketidaknetralan penyelenggara negara. Tetapi Pak Jokowi dengan vulgar mengomentari, oh debat menyerang pribadi. Saya harus menyatakan duka cita bagi kita semua warga bangsa yang mencintai demokrasi. Karena demokrasi yang luhur, demokrasi yang jujur, demokrasi yang beretika, demokrasi yang bermoral, dan demokrasi yang baik telah mati. Matinya demokrasi ini adalah karena keterlibatan cawe-cawe penguasa yang melampaui batas kepatutan. Dan bahkan padahal kalau penguasa mengerti, penguasa memahami bahwa demokrasi yang hidup sekarang ini adalah dibayar dengan kematian. Sebuah demokrasi yang hidup dari kematian. Kematian para pahlawan reformasi kita pada era penumbangan otoritarianisme. Mertua Prabowo Subianto yaitu Soeharto yang kita tumbangkan dengan kekuatan rakyat pada 1998. Seharusnya demokrasi yang harusnya kita jalani sekarang adalah demokrasi yang semakin baik. Demokrasi yang semakin maju, bukan demokrasi yang mundur dan mau dibawa kembali ke era kediktatoran Orde Baru. Pasca matinya demokrasi yang bermoral, demokrasi yang luhur itu, lahirlah sekarang sebuah demokrasi yang penuh drama. Sebuah demokrasi yang penuh gimmick, sebuah demokrasi yang penuh kepalsuan. Lihatlah bagaimana bertebaran di lapangan kepalsuan-kepalsuan yang nyata di depan mata kita. Gambar-gambar baliho capres, pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuat palsu kartunis. Mereka mengapa membuat begitu? Mengapa harus dengan kartunis seperti itu? Karena mereka tidak berani menunjukkan sosok aslinya siapa. Yang satu rentah, yang satu mentah. Itulah mengapa mereka membuat semua ini kepalsuan. Belum lagi dengan citra diri yang palsu. Dicitrakan gemoy. Emangnya ada gemoy yang pemarah? Emangnya ada gemoy yang bicara dasmu tolol goblok? Tidak ada yang gemoy seperti itu. Selain citra palsu yang digambarkan, ditambah lagi janji-janji yang mungkin sangat palsu. Karena tidak rasional, tidak realistis, dan tidak masuk akal. Banyak janji yang diucapkan. Menurut sayanya sebuah kepalsuan. Kemiskinan akan hilang, korupsi dihilangkan. Lapie caranya kalau kegagalan food estate saja yang menghilangkan uang negara triliunan dibiarkan begitu saja. Setiap anggaran negara satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Tapi mengapa kegagalan food estate yang triliunan itu dibiarkan begitu saja? Mengapa tidak ada upaya pengusutan di sana, ada dugaan korupsi? Bagaimana kita mau percaya itu? Ditambah lagi, pasca debat terakhir Capres yang menghandirkan tiga kandidat Capres kita. Ada Prabowo, ada Anis, ada Ganjar. Prabowo tampak kikuk, tampak grogi, tak mampu menjawab, tak mampu menjelaskan tentang geopolitik. Baik itu geopolitik nasional, geopolitik internasional, maupun pertahanan. Mengapa Prabowo sebegitu gugup? Karena Prabowo adalah menteri pertahanan yang gagal, yang tidak mampu membuat program-programnya sukses. Maka menteri pertahanan pun dialihkan menjadi petani, itu pun gagal menanam singkong. Republik apa kita ini ketika menteri pertahanan malah petani? Mengurus singkong saja tak bisa. Bagaimana mau mengurus alat pertahanan kita? Lahirlah setelah itu tangisan-tangisan palsu. Saya prihatin, kepalsuan ini begitu dipupuk untuk menutupi siapa mereka. Saya sangat sedih ketika kepalsuan-pekalsuan dibuat sebegitu gencarnya. Disetting sebegitu gencarnya. Prabowo kalah debat, ditutupi dengan tangisan-tangisan lebay. Oleh orang-orang yang disetting. Saya sedih sekali. Ini demokrasi macam apa? Jangan buat demokrasi kita ini penuh kepalsuan. Ditambah lagi komentar Pak Jokowi. Ya ampun. Padahal undang-undang jelas-jelas mengatur bagaimana pemerintah penyelenggara negara harus netral. Demokrasi kita mengharamkan ketidaknetralan penyelenggara negara. Tetapi Pak Jokowi dengan vulgar mengomentari. Oh debat menyerang pribadi. Yang dinilai Ganjar, yang dinilai Anies adalah Menteri Pertahanan. Diberikan skor. Bukan Prabowo secara pribadi. Jadi tidak ada serangan pribadi di sana. Yang ada kandidat lain menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Yang maju sebagai calon presiden saat ini dengan nilai yang tidak baik. Memang fakta demikian. Apa yang mereka lakukan menutupi? Ditutupilah dengan tingkah-tingkah pola-pola yang lucu dan gimik-gimik. Salah satunya tangisan palsu yang disetting itu menempatkan Prabowo seolah-olah dijalimi terjolimi. Padahal Prabowo memang gagal. Tak mampu menjelaskan apa prestasinya. Karena memang gagal sebagai Menteri Pertahanan. Ini pesan kuat untuk kita semua masyarakat. Semua warga negara pemilih. Ini yang harus kita pahami betul. Tidak ada demokrasi ini dibuat untuk membuat kita tertipu. Harusnya masyarakat ditempatkan sebagai pemilik suara yang sangat kuat mewakili Tuhan dalam demokrasi ini. Tidak untuk ditipu. Rakyat tidak untuk dibohongi. Karena menipu suara rakyat adalah menipu Tuhan. Maka jangan pernah percaya narasi atau citra diri gemoi padahal pelanggar HAM. Jangan pernah percaya pada foto-foto palsu kartunis. Padahal memang yang aku saja sudah rentah dan masih mentah. Kenapa harus malu mengakui itu? Kenapa harus ditutupi dengan berbagai kepalsuan? Maka masyarakat kita jangan pernah tertipu. Sekali lagi jangan pernah tertipu dengan kepalsuan. Karena kepalsuan itu akan menjebak kita, membawa kita kepada penderitaan yang lebih jauh. Saya tidak mau kejayaan, kekuasaan, otoriter, diktatorir yang dipermanenkan oleh Orde Baru, Mertua Prabowo Subianto, kembali hidup setelah demokrasi kita berjalan sekarang. Maka sebagai masyarakat, sebagai warna negara-negara, pilihlah pemimpin, pilihlah calon presiden yang tidak palsu. Yang tampil apa adanya, yang berani menunjukkan dirinya siapa. Yang berani menunjukkan dia apa. Bukan yang ditutupi dengan berbagai kepalsuan. Bukan yang ditutupi dengan berbagai setingan. Tangis palsumu itu, hey, bocah-bocah yang nangis. Bocah-bocah yang palsu, saya harus menyebut kalian bocah-bocah palsu. Berhentilah membangun stigma, membangun citra kepalsuan terhadap calon pemimpin kita. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang memang berani, tegas. Karena kalau sudah dicitrakan tegas, berani, ya maka tidak ada gemo-gemoian. Tidak ada kartunis-kartunis. Ya berani-berani saja, ya tegas-tegas saja. Jangan dipalsu-palsukan segala macam. Jangan ditutupi dengan berbagai hal. Sekali lagi, ini pesan kuat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemilih yang punya hak suara. Jangan mau tertipu oleh narasi-narasi palsu. Jangan mau tertipu dengan citra-citra palsu. Hargai masa depanmu, hargai demokrasi kita, dan hargai republik yang kita cintai ini. Dengan memilih pemimpin yang berani tampil apa adanya. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!